Sebelum ditambahkan, Haji Kholil untuk pertanyaan kedua, saya persilahkan lebih dahulu mungkin untuk jamaah ibu-ibu yang sudah siap dengan Yaomi. Silahkan Yaomi. Baik, Sofian saat ini bersama saya ada Ibu Endang ya, Ibu Endang Assalamualaikum. Silahkan Ibu Endang apa yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Endang, pengurus pengajis BNR Rosnyal Ahmad. Tadi tadi saya mendengarkan tawadu ya Ibu ya. InsyaAllah mudah-mudahan ibu-ibu semua, pasti semua di dunia ini orang-orang mempunyai hati ya Ibu ya. Cuman saya ingin bertanya kepada Bapak Ustaz bagaimana supaya kita istiqomah dalam tawadu, jangan menyumbungkan diri. Hanya segitu saja Bapak Ustaz. Wa bilahi taufiq wa lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Yai Kholil, mungkin pertanyaan ini juga masih berhubungan dengan apa yang dinyanyakan Bapak Ustaz tadi. Ya memang kita untuk jadi orang baik dan menjadi tanda-tanda husnul khotimah itu Alladzina amanu summa staqomu. Jadi beriman kemudian istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten. Karena orang yang hidupnya man asya'ala syai'in ma ta'alaih. Orang yang cara hidupnya dengan cara itu maka dia akan mengantarkan untuk cara matinya. Itu katanya Ibnu Kasir ya. Ketika menafsirkan Wala tamutunna illa wa'antum muslimun. Jadi gimana caranya bisa istiqomah konsisten itu? Kita ini pertama harus punya ilmu. Al-ilmu ya biddin ilmu agama kita. Al-ilmu billah tahu tentang Allah. Bahwa kita ini hamba Allah. Jadi orang yang banyak sombong itu karena gak punya ilmu. Makanya kita biasanya kalau orang makin banyak belajar, makin merasa bodoh, makin tak pernah belajar, makin merasa pintar. Jadi orang ibu-ibu yang ngaji kan kayak kurang terus. Mana ada pengajian, pengen ngaji lagi pulang. Kayak saya gak punya apa-apa. Kayak saya gak punya ilmu pengetahuan. Tapi coba orang yang gak pernah ngaji. Kayak udah paling pintar dah. Gak pernah datang ke pengajian. Itu al-ilmu. Yang kedua untuk kita terus. Biar iman kita terus bertambah. Tidak kurang. Tentu ada lebih to'ah. Laksanakan taat kepada Allah. Itu tawadu. Jadi orang yang tidak mau ibadah. Itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak rendah hati. Males. Kenapa muncul males? Karena merasa tidak penting buat dia. Kalau penting. Coba sekarang. Ibu bapak yang kerja di suatu tempat. Dipanggil bosnya. Wah banyak. Yang datang. Sekarang banyak ada orang yang dipanggil oleh calon presiden terpilih. Udah senang. Mungkin ketika mau makan pun bisa ditinggal. Karena apa? Kadang-kadang saya bisa dianggat jadi menteri atau jadi komisaris. Saya tidak tahu. Ada tidak ustadz yang begitu. Bikin janji ditinggal gara-gara. Dipanggil. Atas yang kira-kira mau begitu. Atau mungkin sesuatu. Dia sampai meninggalkan kewajibannya. Kenapa? Karena dia itu taat patuh. Kepada orang. Bagaimana kalau kita kepada Allah bisa taat dan patuh. Itu kan tandanya bahwa kita adalah rendah hati di hadapan Allah. Yang ketiga adalah muhasabah. Jangan pernah kita ini berhenti untuk menghisap diri sendiri sebelum dihisap oleh Allah. Kira-kira ini saya ini sudah bagus apa enggak? Seharian ini apakah lebih baik dari yang kemarin? Jangan-jangan lebih buruk. Atau sama dengan yang kemarin. Rugi. Bangkrut lah kalau kita tidak lebih baik. Ternyata tidak lebih baik tidak nambah ilmu. Tidak ada perubahan dari kita. Nah kalau di kita ternyata tidak ada perbaikan. Tentu berpikir besok saya harus lebih baik. Kita sering muhasabah. Tiga hal ini insya Allah akan terus kita bisa menjaga istiqomah. Terus tawadu. Ketika mau sombong muhasabah. Ketika mau sombong kita ingat kepada Allah. Mau sombong kita tahu kita bukan siapa-siapa. Tadi Habib Nabil menyampaikan. Kita ini keluar dari mana. Dan kita ini anaknya siapa. Yang diciptakan oleh siapa. Punya kekuasaan apa. Kalau kita tahu. Ya ternyata orang sombong itu karena tidak tahu. Tidak sadar. Dan tidak pernah muhasabah terhadap dirinya. Baik terima kasih. Masih ada satu atau dua segmen lagi untuk sesi tanya-jawab ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia. Tidakku. Tidak.